BULAN MAGAFIRAH BULAN PENUH AMPUNAN Masalahnya apakah semua orang yang mendapati bulan suci ramadhan Otomatis dia dapat ampunan Langsung digapuskan semua dosa-dosanya Tentu tidak Dia harus berikhtiar Dia harus bekerja Dia harus beramal Tidak mentang-mentang dia sebenarnya ramadhan Dia tidur saja kerjanya Dia tidak sholat luhun Tidak sholat asar Tidak Dia harus meraih ampunan itu Meraih ampunan Allah Bagaimana cara meraih ampunan Allah Tentu dengan beramal Beramal Pertama bertobat Sarat bertobat itu kan Satu Menyesal Waduh Saya menyesal melakukan ini Ya dia menyesal Yang kedua diakui Jangan sampai mencari lagi pembenaran Bertobat itu harus akui Tadi menyesal Dua mengakui Yang ketiga Tidak mengulang Tidak mengulang lagi Tidak mengulang Itu syarat tobat Dan sampai tobat dia ulang lagi Tobat dia ulang lagi Harus syaratnya tidak diulang Yang keempat Dia ganti dengan amal-amal soleh Sebelum Ramadan Dia pelit Dia bertobat Maka masuk Ramadan Dia harus beramal soleh Amal solehnya apa? Dia bersedekah Sedekahnya tidak banyak Tapi dia rutin Yang Allah cintai itu yang seperti itu Ya Berkelanjutan Nah orang yang memasuki bulan suci Ramadan Tapi dia tidak bertobat Malah dia semakin maksiat Bukan diampuni dosanya Malah dia semakin numpuk dosa-dosanya Maka tidak menjadi jaminan Bahwa masuk Ramadan Otomatis diampuni Tapi harus diraih Harus diambil ampunan itu Dengan cara apa? Bertobat dengan amalan-amal-amal soleh Nah itu Pak Sultan Jadinya kalau misalkan kita merasa Ah nanti saya minta maaf ini deh Masuk lagi bulan puasa Baru saya minta maaf Nah itu tidak boleh ya Ya jangan ditunda Jangan ditunda Memang ada jaminan Apakah ada jaminan Kita akan mencapai Ramadan berikutnya Misal dia masuk Ramadan Dia gengsi minta maaf Saya kakak Saya senior Saya minta Di belakang saya minta maaf Nanti lebaran Tidak boleh Minta maaf tidak boleh ditunda Sebab kenapa? Sebab kita tidak tahu Ajal kita Ada beberapa hal Yang harus dikerjakan Terburu-buru Nah Jadi semua itu pekerjaan Harus dikerja dengan lambat Jangan tergesa-gesa Ya Allah tidak mencintai orang tergesa-gesa Tapi ada beberapa hal Yang harus dikerjakan dengan segera Satu diantaranya adalah Bertobat Bertobat Kenapa Ustaz? Karena kita tidak tahu Ajal kita Kita berharap Mudah-mudahan Ramadhan ini Betul-betul dengan Taubatan Nasuhah Dia mendapat gelar Allah mencintai orang-orang yang bertobat Inna allaha yukhibbut tawabina Saya mencintai Hambaku yang bertobat Nah Kalau dari saya nih Ustaz Ini kan Selama bulan puasa sebelum pandemi Ini orang itu Misalkan satu keluarga Membuat yang namanya Buka puasa bersama di rumah Nah Ketika pandemi ini seperti apa Misalkan Apakah Karena dengan adanya pandemi ini Kita tidak olah Tidak bisa lagi membuat Buka puasa yang Misalkan orang lame-rame lagi Atau seperti apa sih Poster? Ya Buka puasa bagian daripada ibadah Ya Tetapi karena pandemi ini Kita Kita ganti Kita ubah Versinya Kalau kemarin versinya Kita datangkan orang Kita undang Datang ke rumah Nah sekarang versinya Karena ada pandemi Kita dilarang untuk berkerumun Kita takutkan justru kita Niatnya mau bersedekah Niatnya mau berbaik Tapi Bawa musibah Bawa wabah Maka caranya Kita kirim RT kita tanya Di kampung kita ini Siapa-siapa yang masuk kategori Tidak mampu Sudah tulis Tak Ada seratus orang Maka panitia ini Mengirim ke rumahnya Itu lebih bagus Lebih bagus lagi Ya Karena Memang diutamakan Untuk datang ke rumah Selain kita kasih buka puasa Kita juga bersilaturahmi Ya Bisa ketemu-ketemu Bercerita-cerita Tapi karena kondisinya Masih pandemi Maka Lebih utama Hindari berkumpul Nah Kalau misalkan Di bulan puasa itu Poster Ada yang saya tahu Istilahnya itu Tidur saja kita ini Itu sudah ibadah Poster Bukan begitu Nah itu Sudah populer Ada yang katakan Itu hadis Itu sesungguhnya Hadis daif Oh Bukan palsu Daif Daif Artinya itu Lemah Ya Tapi tidak mengapa Bahwa Tidur yang dimaksud ini Tidur yang dimaksud Sebagai ibadah adalah Tidurnya orang-orang Yang kelelahan Berbuat baik Misalkan mengaji Misal Malam nih Dia Sambil menunggu sahur Dia ngaji Dari jam 2 dini hari Sampai sahur Karena lelah dia tidur Begadang Karena malam untuk Ngaji Oke Ya Untuk Tadarus Untuk baca buku Itu Itu tidurnya Kalau besok dia tidur Maka tidurnya itu Insya Allah menjadi ibadah Insya Allah menjadi ibadah Kemudian yang kedua Tidurnya untuk menghindari Masyiat Tapi apakah tidur Menghindari masyiat Otomatis dapat pahala Tidak Tergantung tidurnya lagi Kalau dia tidur Dari pagi sampai maghrib Lewat duhur Lewat asar Dia tidak mendapat keutamaan Malah dia dapat dosa Karena dia meninggalkan Kewajibannya Nah Inilah yang orang Nabi katakan Dia tidak mendapat apa-apa Kecuali lapar dan dahaga Betul Jadi tidur Memang menjadi ibadah Ketika tidurnya Karena lelah beribadah Dan tidurnya untuk menghindari Masyiat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton